Intro Menjelang rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah Majalengkang, Kapolda, Jawa Barat, dan Pangdam, Tiga Siluan lakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Majalengkang terlebih dahulu yang nantinya akan menyambangi wilayah Kabupaten Indramayu. Dua petinggi TNI Polri ini terlebih dahulu singgah di wilayah Kabupaten Majalengkang, tepatnya di Koramil 1715 Kertajati Majalengkang. Tugas keamanan TNI Polri masih fokus kepada pengamanan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian ada beberapa kecamatan yang sudah mengirimkan logistik dari tingkat kecamatan ke tingkat Kabupaten. Untuk proses penghitungan di tingkat KPU Pusat masih butuh perjalanan panjang. Dengan demikian Kapolda menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa bersabar untuk mengetahui hasil dari pemilihan umum secara nasional. Pusat pengamanan Polri dibantu TNI semuanya jajaran kodam tiga untuk konsentrasi pengamanan di PPK. PPK selesai baru kabupaten kota baru provinsi. Jadi masih proses yang cukup panjang. Oleh karena itu saya menghimbau masyarakat supaya bersabar karena institusi yang diberikan kewenangan untuk mempublikasikan hasil perolehan suara baik caleg maupun ikhlas adalah KPU. Kita mengawal dan mengamankan. Ada di Kerawan dan di Jawa Barat ini? Semua, kalau betul aman semua. Ada penemuan personel kemana? Masih sama. Masih sama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.